Siapa yang siap? Ibu? Dalam sambutannya pada acara Suara Muda Indonesia untuk Prabowo Gibran Sabtu 27 Januari di JCC Senayan, Prabowo menceritakan kisahnya saat bersaing dengan Presiden Joko Widodo di pemilu 2014 dan 2019. Dulu lawan, kini kawan. Keduanya harmonis dalam menjalankan pemerintahan. Dan pada Pilpres 2024, Gerindra bersama 9 partai yang bernaung dalam Koalisi Indonesia Maju menyatakan bahwa mereka adalah tim Jokowi. Prabowo Gibran, beserta Koalisi Indonesia Maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencela-mencela, kami adalah timnya Pak Joko Widodo. Usai berkampanye di Jakarta, Prabowo melanjutkan agendanya bertemu relawannya di Stadion Maulana Yusuf Ciceri, Kota Serang, Banten. Capres nomor urut dua itu meminta para pendukungnya di Provinsi Banten untuk mengawal pelaksanaan pemilu guna mencegah kecurangan. Kita dapat selentingan, kita dapat bahwa ada oknum-oknum, ada pihak yang ingin merusak surat suara kosong dua. Jadi, saya minta seluruh rakyat mengawasi, mengawasi TPS, mengawasi semua panitia, mengawasi surat-surat, jangan sampai menerima surat yang sudah dicobla sebelumnya. Dan juga jangan membiarkan surat-surat itu nanti dirusak. Harus jaga dan mengawasi. Untuk meyakinkan para pendukungnya, Prabowo juga memaparkan visi misinya di antaranya komitmen untuk mendorong energi hijau terbarukan, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. Tim kantor berita antara mewartakan.